Intro Hibah Program Pengembangan Desa Mitra atau PPDM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di lokasi wisata edukasi Kampung Sawah, Matang Johar, Deli Serdang Intro Hibah PPDM ini diterima dari Koordinator PPDM Rimba Wati kepada Direktur BUMDES Johar Mandirijaya, Julman PLTS berkekuatan 3.500 Watt itu merupakan program pengabdian masyarakat dari Kemenristek Dikti berin dengan skim Program Pengembangan Desa Mitra atau PPDM pendanaan tahun 2020 Intro Tim PPDM OMSU menerapkan hasil riset yang telah dilakukan di perguruan tinggi kepada masyarakat kali ini mengusung program wisata edukasi pondok sawah yang berbasis energi baru dan terbarukan Ketua Tim PPDM OMSU Rimba Wati menjelaskan awalnya kapasitas PLTS yang direncanakan 2.200 Watt namun saat diaktualisasikan dapat dinaikkan menjadi 3.500 Watt Hal ini disebabkan adanya pemotongan harga panel surya dari vendor Kaitan dengan pembangunan pembangunan listrik tenaga surya yang ada di objek wisata edukasi Desa Pematang Johar Kemudian kerjasamanya dengan BUMDES Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai kami lakukan dan terima kasih kepada Kementerian Ristek Braim yang sudah memberikan kepercayaan khususnya kepada tim dan juga UMSU untuk menyalurkan inovasi teknologi kepada masyarakat Nah harapan dari tim dan juga UMSU khususnya tentu ke depan perawatan itu sudah dilakukan sendiri oleh pengelola BUMDES Kemudian ke depan juga kerjasama antara UMSU dengan pusata edukasi tidak berhenti sampai di sini karena kami berharap pembangkit ini menjadi laboratorium lapangan yang bisa digunakan oleh mahasiswa UMSU khususnya untuk pengambilan data-data terkait perkembangan pembangkit tenaga surya Rektor UMSU Agusani memberi apresiasi kepada tim PPDM UMSU yang telah bekerja dengan baik hingga program pengabdian dengan dana hibah dari Ristek Braim bisa diselesaikan dengan baik Kerjasama UMSU dengan BUMDES Johar Mandiri Jaya diharapkan akan terus dikembangkan dengan program lain seperti pengembangan batik sawah pembuatan pupuk kompos hingga pengembangan kuliner untuk mendukung objek wisata sawah Terima kasih Apa yang dilakukan oleh Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi kita tentu melekat dengan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Nah, apa yang dilakukan seperti di kampung pematang sawah itu adalah bagian daripada di sana ada nilainya pengabdian di sana ada nilainya penelitian Kita tentu ini yang kita kembangkan Bagaimana para lembaga pendidikan tinggi itu bisa menghasilkan produk Maka Alhamdulillah daripada pakar-pakar kita yang ada kita tentu mempunyai lembaga pengabdian penelitian masyarakat Lembaga kita ini sudah diakui ataupun ada rekognisi dari beberapa perusahaan ataupun pemerintah daerah Alhamdulillah pemerintah daerah sedang mempengarakan kita bukan saja dalam rangka menyiapkan solar serta saja tapi juga merancang bagaimana kawasan itu bisa menjadi kasan usata itu juga tidak terlepas dari buah tangan daripada para peneliti para pakar yang ada di unitas metara Maka apa yang dilakukan di sana itu adalah bagian daripada wujud kita tidak hanya proses tok dalam rangka akademik tapi juga tentu kita harus bisa melaksanakan mulai dari hulu sampai hidilisasi Ya saya rasa itu kan terus akan berkembang karena kreativitas ini tentu sesuai dengan apa yang telah dilakukan di sana tentu kita melihat potensi-potensi yang mungkin akan bisa digerakkan lagi Maka seperti kita mempunyai kompos, membatik dan sebagainya termasuk juga menciptakan kuliner-kuliner yang mungkin yang selama ini sudah tidak lagi muncul mungkin bisa digali kembali Tim PBD Mumsu yang sukses membangun PLTS di lokasi wisata edukasi terdiri dari Ketua Tim, Rimbawati Teknik Elektro dengan anggota tim, Muhammad Yusri Ilmu Kesejahteraan Sosial Zulkifli Siregar Teknik Sipil dan Muhammad Komari Argo Teknologi Syaiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!